Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cinta masjid dimanapun berada Alhamdulillah siang ini setelah sholat jumat kita akan langsung mengantar sedekah semen kita rutinitas kita setiap jumat selama tahun 2021 siang ini saya ditemani oleh anak laki-laki saya yang akan langsung ikut mengantarkan sedekah semen kita ke tempat lokasi tujuan yang akan kita tuju, nah anak saya ini memang biasa sering ikut menemani setiap hari jumat siang ini apa aja bang yang kita bawa bang ada semen 12 12 sak mineral 2 sama sendal wudu sepasang 1 bungkus sama 1 pohon asam nanti ya bang nanti kalau sudah besar, sudah ada penghasilan sendiri harus rajin juga bersedekah bang ya amin baik pemirsa demikian kita sekarang menuju ke lokasi mudah-mudahan tidak ada kendala wassalam wassalam selamat datang masjid akbar masjid akbar masjid akbar di daerah uni belakang Ini perjalanan insya Allah kita tempuh kurang lebih selama 25 menit Kita lagi berada di Simpang Lampu Merah Kopi Ini di sebelah kita ini ada masjid tertua di Provinsi Bunggulu Yaitu Masjid Suhada Kita tepat berada di depan masjid tertua di Provinsi Bunggulu Ini penampakan masjidnya di samping kita Masjid Suhada Ini adalah masjid tertua di Provinsi Bunggulu Didirikan tahun 1767 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cinta sedekah Dimana Masjid Rada Alhamdulillah Jumat ini tanggal 20 Agustus 2021 Kita sudah mengantarkan sedekah rutin kita tiap Jumat Ke Masjid Albar Yang berada di Kandang Limun Dekat unip belakang Nah ini kita bersama dengan Bung Antok Saya memanggilnya Bunggulu Saya memanggilnya Bunggulu karena masih muda Jadi beliau ini akan ada pembangunan sedikit di lingkungan Masjid Albar ini Dan membutuhkan semen Alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengantarkan semen hari ini ke lokasi ini Nah kita sedikit-sedikit berbincang bersama Bung Antok Bung Antok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah disambut dengan antisius Sudah disiapkan minuman dan sebagainya Nah ini boleh dijelaskan Bung Antok Kebutuhan semen ini untuk apa? Alhamdulillah terima kasih sekali kepada Abang dan seluruh gerakan pecinta sedekah ini Kami bersyukur bisa kedatangan jauh-jauh sampai disini Kebetulan Alhamdulillah sejak 2012 masjid ini Masjid Albar sudah mulai kita fungsikan lebih luas lagi manfaatnya Bukan hanya untuk tempat ibadah sholat lima waktu saja Tapi lebih sekarang mulai terjun di pendidikan, di sosial Salah satunya kita mempersiapkan generasi-generasi muda Bang Anak-anak untuk kita dorong menuju ke pesantren-pesantren dimanapun itu Kita sampaikan bahwasannya pesantren-pesantren tidak seperti yang dicitrakan sejak dulu kumu Terbelakang atau ketika anak masuk pesantren itu tidak punya masa depan Nah kita mudah-mudahan ini semen yang diberikan oleh gerakan pecinta sedekah dan seluruh yang sudah berdonasi Ini akan kita berikan untuk membangun lantai kelas Lantai kelas Ya lantai kelas mudah-mudahan ini bisa terus bermanfaat Anak-anak yang memanfaatkannya dalam belajar Mereka akan terus membawa kemanfaatan ini Sampai mereka masuk pesantren, sampai mereka mengabdikan diri mereka di masyarakat Mudah-mudahan inilah yang menjadi amal jariah yang tidak terputus Bang Terima kasih sekali lagi Itu yang akan kita laksanakan saat ini Baik itu sahabat pecinta sedekah Semen sejumlah 12 sak yang kita antarkan Alhamdulillah ada 2 sak sahabat kita Joni ikut bersedekah juga Mudah-mudahan barokah dan mempunyai manfaatnya Terus ada air minum, pohon asam, dan sandal wudu Mudah-mudahan Bunganto semuanya itu ada manfaatnya Untuk di pesantren dan masjid ini Sekian dulu sahabat cinta sedekah Kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Selalu diberi rezeki yang baik dan halal serta barokah Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan semangat kita bersama untuk umat Terima kasih sekali lagi Wabilahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunganto Terima kasih